Terima kasih. Memang pembajakan itu kita membahas pelanggarannya, tetapi kita juga harus membahas bahwa yang namanya haki, hak cipta, patent, merk itu juga diperlukan untuk meningkatkan inovasi sebuah bangsa. Dengan adanya sistem haki itu yang berupaya untuk memberikan pelindungan atas hasil pemikiran karya intelektual manusia, itu berupaya untuk menghasilkan solusi-solusi yang ada sehari-hari. Baik itu teknologi ataupun obat-obatan baru berupaya untuk menyembuhkan penyakit, itu merupakan contoh-contoh inovasi yang diperlukan melalui adanya sistem haki yang baik. Kalau dilihat dari segi posisi Indonesia memang kita harus melihat bagaimana ranking daya inovasi bangsa dibandingkan dengan negara lain. Tempat di mana saya bekerja yaitu The World Intellectual Property Organization, WIPO, itu menerbitkan sebuah indeks inovasi, Global Innovation Index, yang baru-baru ini kita terbitkan versi 2016, yang menempatkan Indonesia di ranking sekitar 80-an dari 140-150 negara. Jadi posisi Indonesia memang boleh dikatakan bisa lebih baik lagi kalau inovasinya ditingkatkan, industri kreatifnya ditingkatkan melalui sistem haki yang baik. Kita masih di bawah negara-negara ASEAN, antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, tapi kita masih di atas Laos, Cambodia, Vietnam. Jadi masih ada ruang untuk perbaikan. Memang ini suatu topik yang menarik dan penting. Saya rasa juga merupakan daya tarik ataupun pengetahuan yang penting buat seluruh universitas, bukan hanya UI. Yaitu bagaimana menterit atau bagaimana mengatur penggunaan sumber-sumber atau buku-buku untuk pengajaran misalnya, atau untuk research, atau untuk kritik, atau untuk katakan juga untuk jurnalisme, untuk peliputan berita. Nah, dalam undang-undang hak cipta, walaupun dia sifatnya monopoli atau hak eksklusif bagi si penulis buku, itu ada juga pengecualian. Pengecualian, maksudnya pengacualian adalah situasi di mana penggunaan karya cipta itu tidak memerlukan izin dari si pembuatnya. Nah, untuk pengajaran, untuk dunia pendidikan, untuk riset, untuk pembuatan makalah, untuk pengajaran, segala macam, itu adalah ketentuannya. Namun, lagi-lagi, ya, sebagai penulis buku atau pembuat makalah, itu pertama yang paling penting adalah harus diakui. Jadi, kalau kita mengutip dari sumber manapun, pertama-tama yang paling penting harus jujur mengakui dari mana sumber itu, itu hak moralnya. Masalah hak ekonomi atau penghargaan, itu bisa dibicarakan dan harus dibicarakan, karena undang-undang mengatakan, silakan menggunakan referensi manapun, asal tidak menugikan kepentingan yang wajar. Nah, apa itu wajar? Nah, relatif sekali kalau wajar itu apa, ya. Oleh karena itu, sebenarnya ada lembaga yang berupaya menjembatani antara pemakai buku-buku untuk pengajaran, ya, atau mengambil referensi dengan kepentingan si penulis buku. Jadi, ada lembaga yang katakan menjembatani kedua kepentingan ini dengan cara mengeluarkan lisensi tahunan. Setiap universitas yang mendapatkan lisensi itu, mahasiswanya atau dosennya bebas menggunakan buku-buku tersebut untuk fotokopi atau untuk referensi.